Halo guys, balik lagi dengan Mas Dim Review Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review kacamata Bella Gio Yang ini kacamata udah lama banget sebenernya temen-temen ya Jadi kalau kalian mau beli Ataupun nyari linknya, Mas Dim belum tau Bakal dapet atau enggak, tapi kalian bisa cek ya di deskripsi Udah dapet atau belum Mas Dim si kacamata Bella Gio ini Jadi kenampakannya seperti ini ya Nanti kita langsung kita coba pake Dan juga nanti kita bakal liat handheldnya Dari bahannya dan sebagain macem ya Langsung aja kita masuk ke videonya Oke jadi kacamata Bella Gio ini tuh ada kacamata yang jadul ya temen-temen Kembali lagi kalau kalian punya mata minus kayak Mas Dim ya Kalian lebih baik ganti bagian kacanya Ataupun kalian pake sticker yang Mas Dim pernah bilang di beberapa video kacamata ya Jadi ada sticker ya ngebantu untuk minus Jadi kalian bisa dikasih sini pelapis sticker kayak gitu ya Sticker yang ada minusnya temen-temen ya Banyak sih kayaknya sekarang yang jual ya Nah jadi kalau kalian pake ya Ini keren banget sih tuh ya Jadi untuk yang muka-mukanya kecil Terus yang cocok kacamata yang slim ya Ini salah satu pilihan buat kalian ya tuh Ini model jadul sebenernya Tapi masih bisa dipake ya Bukan hanya untuk style ya kalian main jalan-jalan ke pantai gitu ya Ini untuk bisa melindungi UV juga Dan juga yang penting ini kalau misalnya kalian pake kerja juga masih bagus ya Bukan yang kayak mau ke mall gitu ya Bukan yang mau gaya gitu Bukannya gitu Cuma ya untuk yang mukanya rada lebar ya Ini kacamata ini kayaknya kurang-kurang cocok ya Kalau yang kecil ya Tapi kalau yang mukanya kecil yang slim Pake kacamata yang gini tuh cocok banget ya Dan untuk dia style-nya bagian samping ini sih ya Kayak gitu Oke jadi kayak gitu aja Kalian langsung aja nonton untuk bagian handheld-nya temen-temen Oke temen-temen ini belagionya udah jadul banget sebenernya temen-temen ya Jadi ini seperti ini dapet box yang cukup bagus ya Dari belagio ini Dari dalamnya udah ada belagionya Bagian luarnya juga ada belagionya temen-temen ya Terus untuk dari sini ya Ini simple banget sih temen-temen Jadi dia bagian depannya itu tuh seperti ini Simple dan ini udah warnanya Jadi kalau misalnya kalian bawa Ataupun burang di pantai gitu ya Dia anti UV light ya temen-temennya Dan juga dia bisa dibilang biar gak silau ya Dan kalau di foto itu lebih kece aja Kalau warnanya seperti ini Karena dia warnanya gak hitam Jadi kayak ada warna keungguan gitu sih temen-temen ya Jadi kalau kalian pake ini Gak kayak pelangi juga sih Jadi kayak bagus sih lebih oke ya Dan ini belagionya dari belagio C1 ya temen-temennya Serisnya tuh C01 Dan bedanya juga dia disini ada lambang belagio Terus bagian sampingnya itu ada guratan-guratan seperti ini Cuma untuk bahannya sebelah sini dia plastik ya temen-temen ya Plastik bagian sini juga plastik ya Karena kenapa pake plastik ya Sebenernya plastik juga dia mahal ya Tapi plastik ini fokusnya biar dia ringan temen-temen ya Biar dia lebih ringan aja Untuk bagian sini juga ya Dia gak pake karet dia pake plastik ya Cuma dia plastiknya yang kayak gini temen-temennya kalian bisa liat ya Jadi ada bening-beningnya gitu Tuh Ya jadi ini lebih enak dan juga bikin Bisa dibilang bikin nyaman lah ya Kalau kalian keringetan di bagian hidung gitu aman ya Dan untuk bagian engsel-engselnya kayak gitu temen-temen ya Bisa dilihat nih Ya ini udah lama banget sih jadi ya kotor ya temen-temen ya Cuma dia masih aman banget ya kalau dipake Tuh jadi dia modelnya dari besar ke kecil gitu ya Mungkin model-model jadul ya temen-temennya seperti itu Dan mungkin ya model sekarang juga masih banyak sih ya modelnya seperti itu juga ya temen-temen ya Oke dan untuk bagian kacanya dia cukup tebal sih temen-temennya jujur ya Di bagian kacanya ya bukan bagian frame-nya Tapi bagian kacanya ini cukup tebal kalau kalian liat ya Mungkin ada di 0,3-0,4 cm ya temen-temen Dan ya dia bisa ngebantu juga sih kalau kalian misalnya emang kerja-kerja Di outdoor ya masih aman bahkan menggunakan ini Karena mata itu adalah aset ya Mata itu aset yang kalau misalnya kalian ngerasa itu Kayak misalnya karena terlapar sinamat hari langsung gitu ya Kadang-kadang kalian ngerasa kayak yaudah gak masalah ya Karena emang efek yang diakibatkan dengan sinamat hari langsung itu gak secepat itu Misalnya kayak kalian pake obat kulit yang bikin keracunan Ataupun bikin alergi kulit cepet ya Tapi kalau yang kayak gini untuk penyakitnya itu lama Dan kalau misalnya udah terkenal penyakitnya Untuk sembuhnya itu pertama lama Kalau enggak ya sampai gak bisa sembuh gitu ya temen-temennya Jadi efeknya itu lebih besar Maka dari itu jadi kalau misalnya kalian kerja di luar Ataupun yang sering dikenal terpapar matahari ya Bukan hanya untuk stylenya aja sih Bukan gaya-gayaan doang Tapi lebih ke fungsinya ya Fungsi dari kacamata itu Oke seperti itu ya Kalau misalnya kalian minat ya mungkin masih bakal coba cari ya Kalau misalnya ada ini kan kacamata jadul ya Kalian bisa cek aja di link deskripsi Kalau misalnya enggak ada ya mungkin kalian bisa searching-searchingnya Untuk di Bela Gionnya Dan kalau kalian suka sama video ini kalian bisa klik like, komen, dan juga subscribe See you in the next content, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax